Sebuah kapal penumpang di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara Alami Kecelakaan Laut. Diketahui kapal penumpang itu akan melakukan pelayaran dari Kecamatan Mawasangka Tengah menuju di Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buteng. Dalam pelayaran tersebut, diketahui kapal pincara atau yang biasa disebut kapal gandeng itu memuat 40 orang lebih penumpang. Koordinator posar bau-bau Susandi Fadli mengungkapkan, dari pencarian awal yang dilakukan telah ditemukan 20 penumpang. Namun naas, 14 orang penumpang yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 6 orang lainnya selamat. Ia mengatakan, saat ini para korban selamat maupun meninggal dunia telah dievakuasi ke pus kemas Mawasangka Timur. Diberitakan sebelumnya, sebuah kapal penumpang di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara tenggelam teluk Wasampela Tengah. Insiden kecelakaan kapal itu terjadi pada Senin Dinihari, tanggal 24 Juli tahun 2023 sekira pukul 0 Wita. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Koordinator posar bau-bau Susandi Fadli saat dikonfirmasi tribunyusultra.com. Dari informasi yang didapat, lokasi tenggelamnya kapal ada di antara perairan Kecamatan Mawasangka Tengah dan Kecamatan Mawasangka Timur. Data awal yang diterima, penumpang di kapal yang mengalami kecelakaan itu berjumlah 40 orang lebih. Saat ini personil posar bau-bau telah menuju lokas. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!